Halo guys, welcome back to my video Waktu gue masih kecil, hal yang paling berkesan buat gue itu adalah Dinosaurus dan robot guys Waktu Hasbro ngerilis studio series 86 Dinobot Itu gue gak bisa nahan guys Walaupun untuk si sludge ini Mode dinonya, Hasbro match up guys Kalian lihat di bawah sini, bolong ya Nah ini sekarang gue mau ngomongin upgrade kit ini Yang gue beli dari ebay Lumayan harganya Hampir seharga deluxe Dan ini mereknya kalau gak salah dari GoBetterStudio guys Dan ini barangnya ya Nanti kita akan coba lihat salah satu Ini untuk memperbaiki match upnya Hasbro yang disini guys Ya ini dia guys produknya Udah gue keluarin semua Pertama kita dapet upgrade kit untuk fillernya ya Seperti ini Ini bagian telapak kaki kalau gak salah Kalau kalian lihat disini kualitas bahannya Dia dari 3D print ya guys Jadi ada kayak serat-seratnya gitu guys Bukan serat sih tapi teksturnya kelihatan tuh ya Tapi jangan khawatir ini kokoh 3D printnya kuat Gue pernah pesen 3D print dari seller di Indonesia ya Dari Tokopedia Itu kualitas jelek banget guys Rontok dimana-mana Jadi sempet bikin gue males beli-beli upgrade kit yang dari 3D print gini Nah tapi untuk keluaran ini Kalian bisa lihat disini kelihatan banget teksturnya ya guys Dan ini udah dicat ya Ini di depannya udah dicat Karena bagian yang belum dicat kelihatan filamen plastiknya seperti ini Nah ini juga sama buat kakinya juga Kiri-kanan Jadi ada 3 ya Kita juga dapat ini Ini homage untuk G1nya ya Kayaknya dipakai di matanya sini Jadi ini dipasangnya kalau gak salah Seperti ini guys Dan dia saat di packaging ini dilepas ya Karena takutnya bisa patah kalau dalam pengiriman Jadi si GoBetter cukup thoughtful juga ya Nah ini seperti ini guys Lucu banget Ini nanti kita pasang disini sih Ada adegan dimana sludge jadi kartun gitu Matanya ya Jadi gitu Nah tapi yang gue incer adalah part ini guys Part ini juara sih menurut gue Lebih bagus dibanding DNA Design Karena yang keluar DNA Design Menurut gue gak mengatasi masalah Kekosongan di perutnya si sludge ini guys ya Dan ini bikin gue sakit mata sih Karena desain yang lain semua udah bagus Tapi saat gue pegang Ini kelihatan ada Kekosongan yang tak bisa terisi gitu guys Hati gue hampa melihat ini ya Tapi untungnya GoBetter Studio bikin ini Karena ini juara banget guys Ini bisa transform Dan ini nanti akan mengisi bagian perutnya Dan mengganti kaki yang punya Hasbro ya Dan ini bisa transform Ini bahannya juga cukup bagus Materialnya kalau kalian lihat Dari warna cat juga oke banget Dan ini sendi-sendinya gue rasa kokoh sih Asal kalian hati-hati saat pasangnya ya Yang pasti sih dari 3D print gak sekuat plastik yang bikinan pabrik ya guys Tapi ini udah cukup oke menurut gue Dan ini nanti kita akan coba pasang dan kita lihat Hasilnya seperti apa Oke yang pertama kita akan mengisi part yang kosong Kita buka dulu Nah jadi part yang kosong ada di daerah sini guys ya Bagian kaki sini kosong Sebenernya gak terlalu masalah sih kalau untuk part kaki ini ya Gue juga berharapnya sih gue bisa beli part ininya aja gitu Yang lainnya gak perlu Jadi harganya bisa lebih murah Tapi enggak Jadi di ebay dijual sepaket Jadi harus gue beli semua Pertama kakinya ini kita lepasin dulu guys Ups Jadi pertama dilepasin dulu sini Kemudian bagian ini kita kasih upgrade kitnya ini Seperti ini guys Cukup snap fit ya Senak banget Enak gak terlalu kenceng Gak terlalu longgar juga Jadi pas banget Terus kita pasang lagi Ini ada cowokannya disini buat masukin hinge nya Jadi bisa snap disini Dari warna juga cukup seragam guys Walaupun kalau kita lihat dari dekat ya Pasti kelihatan lah ada teksturnya gini Terus yang bagian kosong sini agak tricky Jadi ini masukinnya seperti ini Dan ini simetris ya Sama aja kayaknya kiri kanan Jadi gak terlalu masalah Pertama kita masukinnya harus dari bawah situ dulu guys Jadi ini harus dimasukin ke bawah sini dulu Karena ini gak bisa dilepas yang bagian hitam ini Dan ini kita turunin dulu Supaya dia masuknya bisa gampang Jadi harus diselipin di bawah dulu Seperti ini Baru dia bisa masuk Nice Ini enak banget masukin ya guys ternyata Gue tadi sempet agak ragu Apakah ada tolerance isu atau apa gitu ya Tapi ini cukup presisi dan Masukinnya enak banget guys Oke untuk bagian satunya Nanti gue pasang off camera aja ya Oke guys part selanjutnya Yang harus kita ganti adalah kakinya ini guys Dan yang bikin gue marah guys Gue yakin sebenernya Hasbro bisa Bikin part ini Untuk ngisi bagian perutnya si sludge ya Jadi biar lebih better gitu Dibanding kosong merah seperti ini Jadi mungkin ini bisa dilipat sedemikian rupa Buat ngisi ya Kalau menurut gue ini udah much better sih Kalau Hasbro udah bisa ngasih ini Beda banget sama temen-temen yang lain Si sludge ini bener-bener kayak dibikin ngasal sama Hasbro Jadi kayak mainan second partnya hilang gitu ya Jadi pertama yang harus dilakukan adalah Kita copotin dulu ini Ini nyopotnya juga sama Tinggal ditarik aja sebenernya Jadi ada slotnya disitu yang bisa dimasukin Cuma nanti untuk masukinnya agak susah sih Mudah-mudahan bisa di depan kamera ya guys Wah ini yang ini susah nih guys Oke kita tarik aja Nah pertama adalah ini guys Bagian sini Ini sebenernya untuk upgrade kit bagian mode robotnya ya Karena di mode Dino ini gak kelihatan Tapi ini telapak kaki saat di mode robot nanti kelihatan guys Jadi pertama kita sesuaikan aja bentuknya Ini untuk sebelah kanan ya Kaki kanan Langsung aja kita masukin sini Jadi nanti saat di mode robot Telapak kakinya gak kopong lagi guys Satu lagi seperti ini Dimasukin pas Semuanya presisi Snug fit enak Oke selanjutnya part yang ini sekarang Aduh sorry sludge Part yang ini guys Yang Hasbro punya Kita lihat cuma seperti ini doang ya Nanti gak tau mungkin bisa gue jadiin part tambahan di mode ini ya Jadi senjata atau apa Karena ada slotnya disini ya Mudah-mudahan bisa guys Oke langsung aja kita pasang guys Dan ini masangnya harus hati-hati banget Karena gue takut ini Apa ya Plastiknya Kropos gitu ya Karena ini 3D print ya Jadi emang tetap harus ekstra hati-hati Tinggal dimasukin aja Disitu ada packnya kecil ya Sama aja Caranya ini tinggal kita masukin aja disini Oke Asal presisi Gue rasa masukinnya mudah guys Tapi kalau Udah ngelawan Terlalu kenceng Jangan dipaksain deh Takut Lumayan guys Di Indonesia Gak ada yang jual Dan kalau ngimport juga harganya mahal Ini off camera aja ya guys Ya oke guys Ini udah kita pasang Dan ini Cukup enak Walaupun agak lus Tapi gak masalah Karena yang versi aja juga lus juga guys Tapi Secara proporsi gak masalah Masih sama Kayak gini Oke Abis ini gue rapihin dulu Untuk nanti gue kasih liat Transformasinya seperti apa guys Ya Kalau kalian liat disini guys Disini Yang versi khas bro Ada kayak celah disini guys ya Kalian liat bentuknya Kalau dia nutup ke atas ini Dia pasti ada lubang disini Nah tapi Yang versi go better ini Versi upgrade kitnya Dia udah dibikin Supaya dia bisa nanti naik turun nih Dan dia akan ngikutin Bentuk celahnya disini Nah oke Langsung aja kita coba transform ya Ini gila menurut gue Ini desainnya jenius banget guys Si khas bro kenapa gak bikin langsung sih ya Jadi kita harus beli upgrade kitnya Pertama turunin dulu Ini seperti ini Terus kita keluarin dulu Bagian sini Gue pake alat bantu Terus ini Ini kita keluarin Nah ini yang akan Jadi plat buat nutupin disini nanti guys Gila keren banget ya Dan ini liat jenius banget guys Kalian bisa slot lagi ke atas ini Dan disini ada packnya kecil ya Masih sama Kayak punya hasbro juga Dia ada packnya kecil disini Kita masukin Seperti biasa Dan kita liat Dia langsung nutup sempurna guys Oke banget gila Dan ini packnya senak fit banget Satisfying banget guys Bersih banget Dan dia disini sekarang udah rata guys Gak gandul lagi kayak biji ya Dan disini tinggal kalian pasang Di dalam sini ada celahnya guys Bukan pack sih sebenernya Tapi kayak celah dikit Emang bawaannya hasbro Ada celahnya dikit disitu Jadi ini kita masukin aja kesini Gue agak bingung Kenapa bisa cocok banget gitu ya Dengan celah-celah gak kepake Yang hasbro bikin gitu ya Tapi kalian liat disini Nice banget ya Oke langsung aja Ini juga kita transform Kita turunin dulu Kita keluarin Set Kita masukin lagi Dapetin Slip Snap fit banget semua Bersih banget Ini gila Dan ini kita selipin sini Dan ini Masuk ke celah sini Gox guys Liat keren banget Waduh Oh my god Gue seneng banget sama upgrade fit ini What Every penny guys Gue gak nyesel Udah beli ini jauh-jauh Dari negeri tirai bambu ya Kalau hasilnya kayak gini guys Gue kalau beli yang DNA Design gue pasti nyesel guys Karena harganya juga Lebih mahal malah ya Walaupun ada sellernya di Indonesia Tapi kalau versi DNA Ya ampun Itu gak banget guys ya Ya kalian liat sendiri lah Reviewnya kalau yang versi DNA ya Tapi go better ini Gila Kalian dikasih part yang emang matter guys Paling kelemahannya adalah Part ini Gue berharap sih Go better kasih port lagi disini Jadi ini bisa kita manfaatin Kayak ada juga nih Upgrade kit lain dari pabrikan lain 3D print juga Jadi kita bisa pakai ini Buat jadi cannon di bagian samping sini ya Paling gak ini jadi gak kebuang gitu Dan kelemahan berikutnya Sayangnya sekarang Storage untuk Senjatanya di bawah sini Gak dibikin sekalian Jadi ini Jadi agak wasting disini ya Harusnya sih bisa Dikasih bolong aja disini Udah cukup oke ya Gue ngerti sih Si go better mungkin pengen Kan ini udah dibikin clean Jadi gak usah lagi Ada tempelan disini gitu Tapi kalau dikasih lubang aja Kan bisa opsional guys ya Jadi tetep win-win solution gitu Kalau ini Karena gue bingung Gitaruhnya dimana seorangnya Dan terakhir Kita pasang ini Bandonya Disini Gila keren banget ini Dan warnanya semuanya Seragam guys Warna catnya bagus banget guys Nice banget guys Ini go better studio Dan gue jadi ketagihan guys Pengen beli lagi Keluaran go better studio Nanti untuk si slack Atau untuk satu lagi si snarl Kalau untuk Grimlock Gue rasa udah cukup dari Diena kit ya Walaupun ini gue beli Yang diena kit dari Grimlock Harganya mahal banget guys Hampir seharga figure nya guys Tapi overall Untuk Dinobot Sekarang gue udah Cukup puas ya Tinggal nungguin si Swoop nanti Oke guys Gitu dulu review dari gue Thank you banget yang udah nonton See you on my next video Bye bye guys Bye bye guys Sub indo by broth3rmax